Baik, Buya telah tersambung satu penelpon kami sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baik, mari kita bersalat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma salli ala sa'idinamu. Allahumma salli ala ala sa'idinamu. Dan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, dari Sumatera Barat. Baik, Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Buya, tentang perjaraan. Saya sering mendengar siramah, Buya, tentang perjaraan. Tapi saya masih ragu. Di sini, suami saya sering mengatakan cerai kepada saya. Di waktu itu, kami bertengkar, Buya. Anda di mana? Di Sumatera Barat, Buya. Tidak, di saat Anda. Waktu suami Anda menatakan cerai, Anda di mana? Anda ngomong apa tadi? Ada. Ada di sampingnya, Buya. Baik. Kami lagi berdua, Buya. Soalnya suami saya ini, Buya, dia kurang, gitu, kurang soal agama. Dan suami saya juga tidak sholat, Buya. Gimana? Kalau suami saya tidak sholat, Buya. Disuruh sholat, dia nggak mau, Buya. Selalu marah. Jadi, kami tuh sering berbeda pendapat, Buya. Jadi, di waktu saya bertengkar sama suami saya, saya sering bilang cerai sama suami saya. Anda? Anda yang bilang? Iya. Iya, Buya. Yaudah, cerai-cerai saya malam ini. Cerai-cerai saya akan bilang. Terus suami saya bilang, nggak, dia nggak mau dibilangkan. Gimana? Suami saya nggak mau cerai-cerai saya. Sebentar. Saya. Baik. Saib? Terus saya bilang selalu kan cerai-cerai saya. Cerai saya malam ini juga. Terus suami saya bilang, nggak, nggak, dibilangkan. Saya mau cerai-cerai saya. Saya bilang, kan. Terus suami saya bilang, nggak. Saya paksa, terus, saya paksa terus cerai-cerai saya. Akhirnya suami saya bilang, yaudah, cerai. Kalau mau cerai, bisa, Kak, gitu, Buya. Terus besoknya, kami baikkan, Buya. Pas kami baikkan, suami saya minta maaf dan minta rujuk. Terus saya nanya, ah, kenapa bilang cerai semalam? Ah, kalau nggak dijawab cerai, kamu nggak bakalan diam, dibilang, Buya. Yaudah, kalau dijawab cerai, diamkan, masalah kita selesai, dibilang. Itu yang pertama, Buya. Terus saya bilang kan, itu ada niat nggak pas mencerai-cerai dengan saya? Nggak, saya nggak ada niat. Cuma karena kamu nyuruh cerai aja, dibilang. Kalau nggak dijawab cerai, kamu nggak bakalan diam, dibilang, Buya. Itu kan yang pertama cerainya. Terus yang kedua, itu kami juga bertengkar, Buya. Pas kami bertengkar. Anda senang bertengkar ya, rupanya? Iya, senang bertengkar, Buya. Bagus. Karena beda pendapat lagi, itu beda, Buya. Terus kalau suami saya diajarin dan baik. Mungkin saya akan, sebentar, intermesok. Saya undangkan sutradara biar jadi senatoran nanti. Jadi, kalau gitu, suami bertengkar. Soalnya suami saya, kalau disuruh yang baik, dia selalu marah, Buya. Kayak disuruh sholat, ya nanti, ya sholat lah. Terus yang kedua? Yang kedua, itu kami bertengkar. Terus tiba-tiba suami saya, ini menyendiri, Buya. Akhirnya. Kemunung. Dia bermunung, pas bermunung, terus tiba-tiba dibilang, Kak Jini, yaudah, kita cerai aja malam ini. Kak Jitu dibilang, terus rata aja, pas bilang Kak Jitu kan, pas dibilang Kak Jitu, besoknya, ianya mbaikan lagi. Dibilang kan, terus kapan nih Kak Cerai, kata-kata itu terlompat aja dari mulutnya. Gak tahu ada apa, dia bilang. Tapi itu ada niat juga, gak ada niat, soalnya gak tahu, kata-kata itu cuman terlompat aja dari mulutnya. Terus karena saya ragu, udah dua kali, saya bicara pada mertua saya, pas saya bicara pada mertua saya, terus mertua saya nyuruh kita ke Ustaz. Pas saya pergi ke Ustaz, saya bilang sama Ustaz, Pak kalau tentang Ustaz Cerai ini, saya pernah dengar cerama, itu kan ada dua macam, ada teoris dan cinayah. Oh gak ada, bilang Kak Jitu sama Ustaznya. Kalau cerai, ya cerai aja dibilang. Kalau udah bilang cerai, ya cerai gak ada yang kata-kata itu di jangkumu. Jadi saya ragu. Berapa kali, berapa kali, Canda Cerai? Berapa kali? Dua kali? Ya itu untuk dua, ya. Terus yang ketiga? Ya itu, itu saya bilang Kak Jini, sama suami saya. Anda yang bilang? Ustaznya kita, hubungan kita sebatas jaga anak aja. Ustaznya itu tak? Cukup? Sudah jatuh, suami saya bilang, gak dibilang, gak dibilangkan, yaudah kalau maka gitu, dia bilang. Ini empat kali Bu ya. Baik. Empat kali, yang keempat apa? Yang keempat kali ini Bu ya, itu kan suami saya lagi marahin anak saya. Terus? Pas suami saya lagi marahin anak saya, tiba-tiba, mama saya marah. Mama saya marah pada suami saya. Dan ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu ya. Terus, terus ngomong cerainya gimana? Terus, karena suami saya lagi terkati, dia lagi makan, dia lagi makan nasi Bu ya. Karena suami saya, mama saya masih marah-marah, bilang kata kasar, kata kasar orang minang ya Bu ya. Orang kata kasar, kata kotor orang minang, dia bilang Kak Jitu. Terus, suami saya langsung bilang, aku cerai kan kau malam ini. Terus, suami saya marah besar Bu ya. Biasanya kami kecepat nengkar, kami gak pernah, suami saya gak pernah lari dari rumah. Pas malam itu, suami saya karena marah besar, dia lari dari rumah Bu ya. Dia lari dari rumah, dan bawa semua baju-bajunya, dan marah-marahnya dari rumah, dan pergi ke tempat ibunya. Baik, baik, sudah cukup. Selesai? Karena gini Bu, karena kalau sampai 4, selesai, akan kami amati. Gini, yang pertama adalah nasihat buat Anda. Anda mengajak kebaikan, tapi suami Anda tidak, tidak segera menuruti. Mungkin koreksi buat diri Anda. Ong Anda minta cerai aja maksa, barangkali Anda menyuruh kebaikan dengan cara maksa, sehingga suami Anda tidak tertarik dengan gaya Anda. Faham Anda? Jangan ditutup. Ditutup. Sudah. Kalau belum ditutup, Anda, makanya kalau mengingat ke suami, tidak boleh dengan cara semacam itu. Mungkin gaya Anda suka memaksa, biarpun itu kebaikan, menjadi orang memuntahkan kebaikan. Sepertinya model Anda seperti itu. Kalau sudah punya kemauan, harus begini. Akhirnya, ribet. Akhirnya termasuk sholat pun, jadi tidak mau. Karena mungkin dia sebelumnya di hati kecil, dia sudah mau sholat, tapi cara Anda menyuruhnya tidak baik, merasa dia harus membantah istri yang semacam itu. Maka kami ingatkan, kalau mengingatkan pasangan khususnya, tentunya dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan keindahan. Ada pun masalah pecerai yang pertama, karena suami Anda mengatakan, ya engkau aku cerai adalah jelas. Betul kata ustad. Maka tidak ada tolak kinayah, tidak ada pinjarakan kinayah sore. Karena memang sudah sore, terang-terangan, engkau aku cerai. Tapi yang kedua, kita kalau begini, apa tadi kita cerai saja. Itu kita cerai saja, kita akan cerai saja, terus ada pertanyaan, kapan diurusnya, kita perlu cek kembali, omongan itu seperti apa. Kalau yang pertama jelas, karena engkau aku cerai. Yang ketiga, yang pasti tidak cerai, omongan Anda mengatakan, apa namanya, ngurusi anak saja, ya enggak ada cerai di situ. Yang ketiga, pasti enggak akan cerai. Ada pun yang keempat, jelas Anda cerai. Jadi paling tidak, sudah terjadi dua kali cerai yang pasti, ada pun yang kedua, yang kedua, perlu dicek kembali ibu. Jadi enggak gampang, kita mengatakan itu cerai. Yang jelas, yang pertama adalah jatuh cerai. Kalimat yang kedua, yang keempat, adalah pasti jatuh cerai. Yang kalimat yang ketiga, adalah tidak jatuh cerai. Kalimat yang kedua, itu yang ragu-ragu. Nah kita perlu cek kembali, masalah ini. Bukan ini yang kembali. Masalah pembahasan cerai, gampang saja. Nanti bisa saja, telemon kepada suami Anda, saya tanya kepada Anda, teks haman, enggak dicek. Nanti baru dicocokin. Omongannya benar, enggak? Kadang seorang istri yang emosional, gampang emosi itu, dikit-dikit kata cerai. Padahal suaminya juga enggak omong cerai. Kemudian hal yang membingungkan, Anda ini bagaimana? Anda yang minta cerai pun, besok Anda juga akrab-akrab lagi dengan suami. Kenapa Anda kok bikin susah hidup itu? Anda kok sedang ribut? Rubahlah daripada ribut jadi candaria. Begitulah. Jangan dengan keras kepala. Enggak boleh orang menyerah dengan, memang watak saya begini. Apalagi tadi bahasanya ini, marahnya orang Minang. Saya ketemu orang Minang, enggak marah-marah kok dengan saya. Jadi jangan mengatakan, ada orang ini kan marahnya orang Batak. Saya kenalan orang Batak, enggak marah-marah juga ada kok. Anda jangan mengatakan, watak itu enggak bisa berubah. Anda yang enggak mau berubah. Ya ini jangan, jadi seperti itu. Jadi Anda perlu berubah. Ini semua beraku untuk semuanya. Perlu untuk dia saja. Kemudian saya turuti pertanyaan panjang, karena masalah pernikahan. Kemudian setelah itu, Anda segera cek kembali, nanti bisa dibaik. Dilewat telepon saja, kita pastikan lagi suami istri. Kemudian kalau sorai masih satu, bisa rujuk. Cerai dua masih bisa rujuk. Tiga enggak bisa lagi rujuk. Seperti itu. Bisa kembali lagi. Dan rujuk ada cukup berdua saja, mengatakan aku kembali kepadamu, jika itu cerai masih satu, dan dua di masa iddah. Kalau kelewat masa iddah, enggak ada lagi. Rujuk kecuali dengan akad baru. Baik, seperti itu ya. Jadi masalah nasihat kami adalah, pertama Anda sedikit kalem. Kalau suami Anda mendengar suara ini, kami imbo. Sebagai seorang suami, Anda harus berusaha untuk membuat perubahan, menjadi yang lebih baik. Anda imam. Anda ahli iman insyaAllah. Biarpun sholat masih bolong-bolong, tapi semuanya Anda punya iman. Yuk membuat perubahan, agar rumah tangga indah. Anda sebagai seorang istri, kurangi cerawat Anda. Karena dari cerita ini Anda yang suka. Anda minta cerai. Anda menyuruh melakukan kebaikan. Gaya ini adalah, dikit-dikit Anda ribut. Bisa saja orang, menjadi suka ribut, gara-gara perilaku Anda yang semacam itu. Anda berubah juga. Suami Anda harus berubah. Kemudian lihat, permasalahan-permasalahan perceraian itu, jangan buru-buru rujuk, siapapun yang diuji dengan perceraian, tanya dulu dong, sebab cerainya itu apa. Kalau sebab cerainya jelas, baru nanti kalau mau rujuk, selesaikan dulu, jangan sampai sebabnya secara sama. Ada orang cerai, rujuk gampang, tapi permasalahan cerainya belum dibahas. Baru kumpul semalam, besok cerai lagi. Karena suka ribut kayak tadi itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Tadi masalah perceraian, dia akan memang, hey kaum pria, bagi seorang laki-laki, mengucapkan kalimat cerai, sengaja tidak disengaja, tetap jadi cerai. Maksudnya pak, guyan atau tidak guyan, tetap jatuh cerai, asalkan kalimatnya cerai tadi. Maksudnya, guyan tidak guyan jatuh cerai, hati-hati jangan gampang main cerai sebagai seorang laki-laki. Dan laki-laki tidak pantas gampang mencerai. Dan wahai para istri, memang betul kalimat cerai gampang mudah keluar dari mulut seorang istri. Gara-gara kurang sedikit, mending kita bisa jambang sendiri-sendiri. Sering berumur. Padahal kalau suruh diam setengah jam lagi, tidak jadi dia. Kan memang begitu wanita itu lembut, kadang kalau mendapatkan beban sedikit, emosinya bergolak, lalu dia mengatakan, bang bisa saja. Padahal kalau disuruh bertahan, suaminya keluar sebentar saja, dicari dia. Makanya, maka dari itu, hey para suami, kalau dengar istri kambang minta cerai, Anda jangan mudah mendengarnya. Karena itu adalah sesaat saja. Kalau dalam bahasa kita itu, kalimatnya sih cerai, tapi artinya, bang yuk kita berubah gitu. Laki-laki harus faham, bukan dia minta cerai beneran. Buktinya tadi katanya, yang bertanya bingung juga cerai kan. Mestinya kalau dia sudah gak senang betul kan, sudah Alhamdulillah, sudah dicerai kan begitu. Masih bimbang dia. Sebelumnya ada cinta yang tersembunyi, itu adalah asas untuk membangun keindahan. Masih ada cinta. Jangan nuruti emosi hawa nafsu. Semua dalam jalan hidup, kalau dengan emosi dan nafsu gak ada beresnya. Wallahualam bismillah.